Halo pagi lor Jadi agenda kita hari ini kita mau ke Gua Maria dulu Gua Maria Pereng seperti biasa Kita berdoa dulu Semoga di tahun yang akan datang Kita bisa memujudkan apa yang menjadi harapan Dan cerita-cerita kita lor Oke tuh Gua Maria nya di depan Saksikan terus cerita Randris Family pada hari ini Oke lor Jadi ini kita sudah ada di pelataran Gua Maria Gua Maria nya ya Sorry Jadi ini cukup ramai Kita sama keluarga besar ya Jadi keluarga besar dari istri Kita ke kumpul-kumpul keluarga di Salatiga Terus kita mampir dulu ke Gua Maria Pereng Ini lokasinya ada di daerah Kopeng Mungkin dulur-dulur yang orang Semarang Atau orang Jawa Tengah mungkin tahu ya Daerah Kopeng itu di daerah mana Buat dulur-dulur semua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Dan buat dulur-dulur yang sudah subscribe Kita dari channel Randris Family Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga dulur-dulur selalu dilimpahi dengan kesehatan Dan rezeki yang melimpah Oke kita lanjut di cerita Randris Family pada kali ini Let's go Terima kasih telah menonton! 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 dari atas sana dimulai perhempian pertamanya mulai dari atas sana terus nanti turun ke bawah Oke langsung kita sport lebih lanjut Oke lor ini jadi tracknya untuk jalan salibnya tadi mulai dari awalnya dari atas sana terus turun ke bawah jadi mau dibawah ini langsung perhentian ketiga ya jadi perhentian pertama dan kedua itu di atas sana gua marianya disana terus yang di atas itu itu sama juga tempat doa juga cuman lebih ke ada salib Tuhan Yesus ya jadi yang disana untuk Bunda Maria yang disini untuk Tuhan Yesus cuman sebenarnya sama aja sih Oke jadi setelah pada ketiga tadi tracknya turun ke bawah itu goldor bisa lihat sampai sana tuh tracknya jadi nanti ini tadi pada ketiga terus itu keempat itu ada tangga dia turun lagi ke sini kelima terus lewat sini turun lagi ke sana mohon pokoknya kesana-kesana terus lah jadi selam sampai sana itu nah ujungnya disana ini perhentian kelima itu perhentian keempat hari ini cukup ramai karena tahun baru jadi pada banyak pengunjung yang ke sini untuk berdoa itu pada baru di atas semua itu awanya cukup dingin tapi asik karena mungkin habis hujan jadi hawa-hawanya hawa-hawa kayak kita kalau di kamar pakai AC lor dingin oke jadi gua marianya sekarang sudah cukup banyak perubahan cukup bagus jadi disana juga sudah ada toiletnya dulu belum ada dulu itu toiletnya masih disana dekat sama sendangnya nanti kita akan coba kesana eksplor-eksplor lagi kesana oke itu tracknya jalan-jalan terus terus-terus sampai sana nanti bisa tembus kesendangnya juga oke nanti kita video lagi pada saat kita sudah ada di sendangnya ya lor ikuti terus selamat menikmati 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 oke sekarang kita akan mau ke sendangnya ya jadi sendangnya dibawah situ itu disitu sekolah sekolah Oke lor jadi tadi apa namanya perjalanan jalanan kita di Gua Maria Pereng ini kita sudah berdoa sudah muter-muter juga lihat terakhir untuk jalan salib sekarang kita turun sana mau makan dulu kalau dari pagi kita belum makan dan capek jalannya tangga naik terus sudah makan lu ya nyemi ya ya cuat Oke disini kita mau pergi lagi ke satu tempat saksikan terus jadi tak surprise tempatnya dimana tapi saat ini kita mau makan dulu ya guys Oke sampai jumpa di tempat selanjutnya Sampai jumpa di tempat selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati